oke guys kembali lagi bersama mamayu bola tentunya ya guys ya seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita bola sepak malaysia terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan senyata berikan komentar nih guys rupa-rupanya ya guys ya ini Sri Pahang menunggu keputusan akhir yang dibuat Brandon Ganges apa yang akan diputuskan Brandon Ganges apakah dia setuju bersama Sri Pahang atau menolaknya guys ya ternyata baru-baru ini guys ya dilaporkan Sri Pahang mengincar Brandon Ganges terdahulu Ganges secara resminya tidak lagi bersama selangor setelah skuad itu sudah pun membuat pengumuman menurut si media sosial mereka bersama berbagai komen daripada para penyokong mengenai situasi itu guys nah Magan ketika ini boleh dianggap satu tumbuhan besar dalam kalangan para penyokong karena sempuan beliau di posisi tengah jelas masih lagi berada dalam kelas tersendiri ya walaupun telah semakin lanjut usianya guys ya secara kesemuanya beliau masih menjadi antara pemain tengah playmaker yang paling berpengaluf dalam saingan Liga M serta dibuktikan pada pentas antarabangsa bersama Harimau Malaya tidak heran lah guys ya maka dari itu kelab termasuk Sri Pahang FC tentu menyimpan asat menalam untuk cuba mendapatkan hikmatkan yang berpengalaman untuk musim hadapan apatah lagi skuad itu juga pastinya ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka pada musim lalu yang tampak longgar di posisi tengah bertahan sehingga konsistensi skuad kehindalian Fandi Ahmad itu sedikit goyah ya walaupun begitu tandatannya masih terus berseliwuran kini dalam kalangan peminat jika Brandon Gunn menyertai Sri Pahang atau bahkan mewakili pasukan lain yang lebih bagus namun menerusi satu pengungsian daripada halaman harian metro Gunn sendiri yang masih lagi belum memutuskan masa depannya untuk bersama Sri Pahang atau menandatang kontrol bersama kelab lain guys memanglah ada perbincangan katanya tetapi belum ada keputusan muktamad karena Sri Pahang berminat mendapatkan hikmat Brandon Gunn untuk memperkaskan jentera tengah pasukan itu guys ya oke guys itu saja yang hal ini jangan lupa subscribe, like, dan seharusnya dan komentannya guys terima kasih salam mamah ibu pola selamat menikmati